Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya Sebuah cerita dari tulisannya Diyoseta Kisah yang berjudul Kutukan Sewu Lelembut Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Malam itu Danan dan yang lain berlari terengang-engang menuju desa Lewijajar Tempat di mana Abah dan Bajajang menunggu mereka di teras rumah Abah yang tengah menikmati rokok dan kopi Mengerenyitkan kening ketika melihat Danan dan yang lain Tiba dengan raut khawatir Apa yang terjadi? Kutukan Sewu Lelembut sudah aktif Hanya menunggu waktu semua mayat-mayat pendekar bangkit Di bawah kuasa Raden Sengkuni Astagfirullahalazim Sementara itu wajah Bajajang pucat seketika Ialah yang paling tahu betapa mengerikannya kutukan Yang tersimpan di Astana Kiridanyang Apa yang bisa kita lakukan saat ini? Danan dan Gama menjelaskan petunjuk apa yang mereka dapati Mereka menjelaskan kemunculan kilangsamaan adanya sedang rangu Yang meminta mereka untuk mundur Dan mengumpulkan sekutu yang bisa mengimbangi makhluk-makhluk itu Abah dan Bajajang mengangguk paham Kita manfaatkan tiga hari itu sebaik mungkin Ucap Abah sambil menatap mereka semua Waktu terus bergulir Tidak boleh barang satu detik pun disiasiakan Mereka bergegas meninggalkan desa Lewijajar Bajajang memilih untuk turun di desa terdekat Sepertinya ia mempunyai rencana sendiri Danan dan Cahaya meminta untuk berpisah di stasiun Sementara Abah, Jagad dan Dirga Akan menghampiri Guntur dan Nyai Jambrong Sembari mengumpulkan sekutu dari barat Pastikan, telepon genggam kalian aktif Kita berkumpul tiga hari lagi Ucap Jagad kepada Danan Ya, hati-hati semuanya Balas Danan Cahaya berbincang singkat pada Dirga Sekaligus menitipkan salamnya pada Guntur Sebelum mereka meninggalkan Danan dan Cahaya Beruntung masih ada jadwal kereta Menuju Jawa Timur Tepat ketika Danan dan Cahaya Sampai di stasiun Mereka segera membeli tiket Lalu buru-buru duduk di kursi tunggu Kamu sudah tahu Siapa yang harus kita hubungi lebih dulu? Tanya Cahaya saat mereka Menjatuhkan pantat di kursi Danan mengangguk Kalau masalah pasukan Seharusnya Mbak Wijan Adalah orang yang tepat Dia punya banyak murid Yang bisa membantu kita Cahaya mengangguk setuju Sembari menunggu kereta mereka datang Cahaya meraih ponselnya Menceritakan semua yang terjadi pada Pak Le Jangan lengah Kurang lebihnya Pak Le sudah mendapatkan Penerawangan tentang yang terjadi Pak Le akan mencari cara Untuk membantu kalian Termasuk warga desa Dawilir Tanya Danan Itu juga akan Pak Le pikirkan Saat ini kalian fokus mencari orang-orang Yang bisa ikut andil Dalam bertempuran Dan ingat satu hal Apa Pak Le? Sekutu kalian mungkin saja Tidak cuma manusia Danan dan Cahaya saling bertatapan Mencoba memahami Pak Le Mereka mengingat sosok-sosok gaib Yang membantu mereka Bahkan sampai mengorbankan hidupnya Seperti butolirang Ucapan Pak Le kembali Mengingatkan mereka Mereka akan marah bahaya Yang tinggal menghitung mundur akan tiba Ya sudah Pak Le Nanti aku kabari lagi Cahaya menutup telpon Suara klakson kereta terdengar bersamaan Dengan deretan gerbong yang memasuki stasiun Ketika kereta yang dinanti sudah berhenti Danan dan Cahaya bergegas memasuki gerbong Menduduki kursi sesuai tiket yang mereka beli Dan mencari posisi duduk yang nyaman Berapa jam perjalanan Tanya Cahaya sembari merubahkan diri Lima jam kalau gak ngarit Lumayan Bisa mereram sebentar Mereka pun mengujamkan mata Lima jam perjalanan yang mereka lewati Bisa mereka gunakan untuk beristirahat Setelah energi mereka terkuras di hutan Di balik jendela Kereta melaju di perlintasan Yang kiri kanannya persawan hijau Tampak matahari mulai merunduk Dari tambuk cakrawala Cahaya senja yang menyejukkan mata Dan mengiringi perjalanan yang hening Tanpa begitu banyak penumpang yang berbicara Tiba-tiba pintu antar gerbong terbuka Terlihat masinis dan beberapa petugas Kereta terburu-buru melintas Menuju gerbong belakang Kehadiran mereka membuat beberapa penumpang menengok Meski sebaikian besar lebih memilih cuek Terdengar suara berisik dari gerbong belakang Para penumpang mulai terusik Lalu samar-samar terdengar teriakan Yang menghilang dalam waktu singkat Tentu para penumpang bertanya-tanya Mengenai ada apa gerangan Yang sedang terjadi Sampai sesuatu terjadi di gerbong Tempat danan dan cahaya berada Seorang wanita berdiri Meninggalkan tempat duduknya Ia mematung di ujung lorong gerbong Dan tidak bergeming dengan kuncangan kereta Mbak, kenapa mbak? Tanya salah seorang penumpang Yang khawatir mencoba menyapa perempuan itu Tidak ada jawaban Wajahnya yang pucat Diterpah cahaya petang Tangan wanita itu memegang permukaan dinding kereta Dan mencengkramnya hingga penyok Ia mulai menaiki dinding kereta Dan berjalan merangkak di langit-langit kereta Mbak, setan, itu dia kesurupan Penumpang di dalam gerbong mulai panik Tapi wanita itu menyebabkan rambutnya Dan memperlihatkan wajahnya yang menyeringai Dengan mata yang tidak berhenti melotot Danan yang akhirnya terbangun karena suara panik penumpang sontak terbelalat Jul, panjul, itu Dia menepuk pundak cahaya Don ke barang se Mangku naik wis tekan aku singgowo Cahaya bergumam dalam pejamnya Bukan, bukan jul Ada yang kesurupan Kalau keterusan Ntar tinggal balik lagi naik bis Danan yang kesal dengan cahaya Karena sulit dibangunkan Akhirnya menyiramkan sisa air minum botol ke wajah cahaya Waduh, asem, ngobot onan Danan mengangkat kerah belakang cahaya Dan menunjukkan sosok yang merayap di langit-langit kereta Namun ternyata tidak hanya satu Dua penumpang lainnya kehilangan kesadaran Dan merayap di dinding-dinding kereta Wasem, kesurupan Siluman cicak Cahaya masih berkelakar Siluman cicak, dasmu Ayo rusin Mereka akhirnya beranjak dari kursi Dan hendak menghadapi mereka Tapi baru saja berdiri di tengah lorong Mereka terhenti Ada perasaan mengerikan yang tiba-tiba muncul dari gerbong belakang Dia biangnya Danan menganggu Tepat saat pintu gerbong belakang terbuka Tiba-tiba seluruh penumpang di gerbong pingsan Namun dalam hitungan beberapa detik Mereka kembali bangkit dengan tubuh postur yang tidak biasa Mereka kesurupan Ketika pintu penghubung antar gerbong terbuka Muncul sosok kakek kurus dengan tangannya yang cukup panjang Melebihi manusia biasa Siapa kau? Tanya Danan dengan waspada Sosok kakek kurus itu hanya mengenakan pakaian seperti petani Tapi berbagai jimat terkalung di leher dan menghiasi perkelangan tangannya Raden Sengkuni Memerintahkan kalian untuk mati Danan berdecak Lalu melirik Cahyo Yang dilirik hanya mendesal lelah Mereka sudah mengira bahwa perjalanan mereka tidak akan semulus itu Namun mereka sama sekali tidak menyangka Akan diserang di kereta yang mereka naiki Jangan bercanda Cahyo melesat untuk menghantamkan pukulan kepada sosok itu Namun tangan panjang sosok itu segera mengambil salah seorang penumpang Dan menggunakannya untuk menahan pukulan Cahyo Penumpang itu terpental dengan wajah yang memar Cahyo kesal karena sosok dihadapannya tampak sangat licik Sementara itu penumpang yang tadi digunakan sebagai tameng Bangkit dan merayap sambil tertawa Kalian tidak pantas menghadapiku Kitunggul Pati Abdi penguasa lembah Pati Onggo Ujar sosok itu sebelum melangkah meninggalkan Danan dan Cahyo Dengan sekumpulan penumpang yang terrasukan Untuk mengepung mereka Cahyo geram Tapi Danan dengan lantang mengwandangkan doa Untuk mengusir sosok yang merasuki penumpang-penumpang itu Seketika terdengar suara teriakan kesakitan dari penumpang yang terrasukan Cahyo menyusul Kitunggul Pati Yang sudah menghilang di balik pintu antar gerbong Namun saat keluar Cahyo tidak menemukan keberadaan Kitunggul Pati Cahyo segera menyadari bahwa sosok itu tidak lagi berada di gerbong Dan mengawasi setan-setannya yang menguasai kereta dari atas Cahyo pun menaiki tangga sederhana di samping gerbong dengan berhati-hati Sementara angin berembus kencang Karena kereta melaju dengan kecepatan tinggi Yul, aku nyusul Teriak Danan yang terdengar dari bawah Tapi ucapannya itu belum terwujud Dengan keberadaan penumpang kereta yang berkerumun mengarah kepadanya Gak usah Nan, biar aku yang ngerusin demit ini Kamu cari cara untuk menyadarkan orang-orang itu Dan menghentikan kereta ini Danan yang tengah dikepung mendapati masinis dan petugas kereta Juga ikut merayap di dinding di gerbong belakang Danan panik Berarti tidak ada yang mengemudikan laju kereta Danan segera bergegas berbalik Dan mencoba menerapas kerumunan penumpang kesurupan Yang menghadangnya layaknya zombie Prioritas utamanya adalah masinis kereta Sialnya, begitu Danan berhasil menembus kerumunan penumpang untuk memulihkan masinis yang kerasukan itu Justru dari kaca pintu gerbong terlihat masinis dan petugas kereta menyeringai Mereka secara bersamaan Mereka membentur-menturkan kepala ke dinding kereta Hingga tidak lagi sadarkan diri Darah bermunceratan dari kepala mereka Danan mengepalkan tangannya keras Sulit untuknya menahan amarah Karena semua penumpang di dalam kereta ini Dikorbankan hanya demi menghentikan dirinya dan Chahyo Danan akhirnya duduk bersemedi Ia hanya bisa berharap Chahyo sanggup menghentikan kitung gul pati Di atas atap kereta Sementara ia harus mengerahkan energi yang besar Untuk memulihkan puluhan penumpang yang kini merayap ke arahnya Dengan kuku penuh darah Dan wajah dengan urat-urat yang keluar layaknya mayat hidup Seluruh penumpang kereta ini sudah ditakdirkan menjadi tumbalku Tidak ada gunanya kalian melawan Ucap Ki tunggul pati dengan seringayan yang bengis Ia yang sebelumnya berwujud kakek-kakek Kini berubah menjadi sosok bertangan empat yang panjang Dan bergerak menyerupai seekor laba-laba raksasa Ia mencengkram satu gerbong dengan tangan dan kakinya yang panjang Untuk menghadang Chahyo di atap kereta Jangan bercanda Chahyo mengepalkan tangannya Ia tidak langsung memanggil warna surah Tapi menggunakan ajian penguat raga dan menghentamkan pukulan Ke arah wajah Ki tunggul pati Ki tunggul pati tahu ia tidak bisa menahan serangan Chahyo yang melesat cepat Karena ukuran tubuhnya Tapi ia meludahkan cairan hitam yang sanggup melelehkan benda ke arah Chahyo Beruntung Chahyo menyadarinya dan memilih menyingkir Sial, ini merepotkan Aku tidak mungkin menggunakan warna surah untuk mengalahkannya Karena akan mengorbankan penumpang Sementara itu dari sisi gerbong sebelah Tangan panjang melesat ke arah Chahyo Ia hendak menghindar Tapi gumpalan cairan hitam yang diludahkan Ki tunggul pati Juga mengarah kepadanya Chahyo tidak bisa menghindari keduanya Bek Chahyo terkena telak pukulan itu dan terpelanting beberapa meter Hingga tubuhnya membentur sisi antena kereta Beruntung ajian penguat raga mengurangi rasa sakit sempat ia rapalkan Dan tangannya mencengkram atap kereta sehingga ia tidak jatuh Chahyo terbatuk dan mengeluarkan darah Sial Kali ini Chahyo bergegas bangkit Tapi Ki tunggul pati sudah lebih dulu berada di dekatnya Dan menghunuskan kuku-kuku tajamnya dari ketiga tangannya Untuk menembus tubuh Chahyo Sayang sekali Kau terlalu berbahaya untuk ku jadikan tumbal Ki tunggul pati terkekeh Jangan harap Karena tidak punya pilihan lagi Dengan sekuat tenaga Chahyo memanggil kekuatan warna surah Dan memukul sisi gerbong di sampingnya Hingga gerbong itu hampir terjatuh miring Ki tunggul pati kehilangan pijakannya dan olek Kau lah yang harus kembali ke kuburanmu Hendrik Chahyo yang telah berhasil kembali ke atap Chahyo pun menoleh dan mendapati keberadaan persimpangan di depannya Yang tengah dilalui banyak kendaraan Chahyo tahu kereta ini tidak bisa memberi sinyal Ia juga melihat penjaga palang tersenyum mengerikan Sembari berdiri di tengah rel Ia tahu Itu adalah ulah setan-setan Ki tunggul pati Yang merasukinya Sial Kau urus kau nanti Ia berlari sekuat tenaga ke gerbong depan Dengan kekuatan warna surah menyelimuti kakinya Lalu melesat untuk melompat mendahului kereta Dan segera menendang petugas penjaga rel Yang kerasukan itu hingga terhempas ke pinggir Maaf pak Danan yang melihat Chahyo melesat Membalap kereta menyadari situasinya Dari dalam toilet Ayo anasura Teriak Chahyo memaksakan dirinya Sambil terus berlari Beberapa ratus meter di depan Sudah terlihat kendaraan yang melintas Danan ingin menarik tuas rem derurat di gerbong Tapi ia tahu Bila itu dilakukan Dengan kecepatan seperti ini Kereta akan kehilangan kendali Keris raga Sukma Danan tidak lagi memperdulikan tubuhnya Dan mengurung diri di toilet Dengan seluruh penumpang yang mencoba mendobraknya Ia menggunakan kekuatan keris raga Sukma Dan memisahkan Sukmanya Dan melayang mengejar Chahyo Aku kepalang kiri Teriak Danan dalam wujud Sukma Curang Pakai wujud Sukma Kaki ku kayak mau copot ini Balas Chahyo yang hampir mencapai batasnya Tanpa sempat berpikir lebih jauh Chahyo melompat sekuat tenaga Dan menendang palang rel kereta Hingga terantuk ke bawah Dan menimpa beberapa kendaraan Wujud Sukma Danan melakukan hal terupa Hingga beberapa penumpang motor Tertimpa oleh palang Mereka kebingungan dengan apa yang terjadi Sayangnya Masih ada beberapa pengendara motor Yang terjebak di tengah lintasan Kereta Mereka panik menyaksikan kereta yang melesat ke arahnya Mak mas Besok nabung lagi ya Buat beli motor baru Teriak Chahyo sembari menendang para pemotor itu Dan Danan menyusul dengan mengangkat penumpang motor lainnya ke pinggir Mengetahui tidak ada lagi pengendara Chahyo kembali berlari mencari celah untuk kembali ke kereta Sejumlah motor tetap berkereta Hingga terseret beberapa meter dan ringsek Pemilik motor itu terpaku kaku Dan ketakutan melihat kejadian di hadapannya Danan dalam wujud rohnya melesat kembali ke tubuhnya Dan menarik paksa beberapa setan yang merasuki penumpang Dengan wujud rohnya Minggir kalian Setelah kembali ke tubuh dan keluar dari toilet Danan mencari posisi di antara sambungan rel dan menjulurkan tangannya Anjul Teriak Danan tergesa Chahyo berlari sekuat tenaga dengan kakinya yang mulai lelah Wanasura, lompat Chahyo melompat sekuat tenaga meraih tangan Danan Sementara Danan menggunakan momentum melompatan Chahyo Dan menariknya ke atas gerbong Danan bernapas sedikit lega memastikan Chahyo sudah naik Meski tenaganya nyaris habis Sikil kunan, gole no serem Kelu Chahyo Kalian siapa? Tiba-tiba dua orang pemuda yang tersadar setelah ditangani Danan menghampiri mereka berdua Mas, cari tempat aman ya Masih banyak yang kesurupan Tolong bantu penumpang lain yang sudah sadar Dibawa juga ke tempat yang aman Ucap Danan berusaha tersenyum Gusno Mereka yang nyembuhin kita dan penumpang kesurupan tadi Iya kasdi Balas maudah itu Chahyo memaksa berdiri dan menghampiri mereka Mas, cepat cari tempat aman ya Setan itu masih menguasai kereta ini Kalian bisa saja kesurupan lagi Danan pun kembali mempersiapkan diri untuk melanjutkan tugasnya Mas, selesaikan saja setan itu Biar kami cari cara untuk menghentikan kereta ini Danan dan Chahyo saling bertatapan mendengar inisiatif itu Mas-masnya gak takut Tanya Danan memastikan Kami pernah naikin kereta yang gak kalah serem ya mas Harusnya Kalau cuma mencari cara untuk menghentikan kereta ini Itu bukan perkara sulit Danan dan Chahyo bersyukur menemui kedua pemuda Yang Danan rasa bisa dipercaya Mereka pun bergegas menaiki gerbong Sementara kedua pemuda itu menerobos penumpang lain Menuju gerbong lokomotif Kitunggul Pati tengah duduk pada dua gerbong di depan mereka Dia ini apa? Laba-laba? Tanya Danan yang heran melihat wujud Kitunggul Pati yang sebenarnya Aku lebih suka menyebut dia kecoa berkaki panjang Jawab Chahyo yang ingin segera menerjang Namun ia terhenti Ia baru sadar bahwa sudah banyak jaring laba-laba menyelimuti atap gerbong Kalian tahu kan? Resiko bila memasuki sarang laba-laba Kitunggul Pati menoleh dengan senyuman pengis Belum sempat menyombongkan diri Tiba-tiba Kitunggul Pati terpental Chahyo menoleh kaget pada Danan Dan melihat temannya itu baru saja melancarkan ajian andalanya Ajian lebur saketi Banyak omong Kami gak perlu meladeni ocehanmu Ucap Danan Danan sudah bersiap dengan ajiannya sekali lagi Untuk menghajar Kitunggul Pati yang berusaha bangkit Dari posisi tersungkurnya Bocah sialan Akan gue habisinya sama kalian Pukulan jarak jauh dari Danan berhasil membuat Kitunggul Pati tersungkur Dan memberi pernyataan bahwa mereka bukan lawan yang bisa diremehkan Giliran kita Wanasura Terdengar suara auman Wanasura semakin keras Danan dan Chahyo merasakan amarah Wanasura yang terbakar Chahyo melompat menghindari jaring laba-laba yang menyebar di sekitaran gerbong Ia curiga ada racun atau semacam kutukan yang membalut jaring-jaring itu Kitunggul Pati menolek arah Chahyo yang tengah menerjangnya dengan tangannya yang memanjang Sekali lagi ajian lebur saketi mendarat telak ke perut Kitunggul Pati Yang membuatnya kehilangan atensi Sialan kalian Kesempatan itu digunakan oleh Chahyo untuk menjatuhkan tendangan yang sudah diperkuat oleh kekuatan Wanasura Brak Kitunggul Pati tidak mampu menghindar Tubuhnya yang terinjak kekuatan Wanasura membuat atap gerbong penyok Darah hitam bermunceratan dari mulutnya Tapi ia masih bisa tersenyum Walau aku mati Pengikut-pengikutku akan tetap merasuki tumbal-tumbalku Terlebih, kalian juga akan mati sebentar lagi Kitunggul Pati tertawa sembari melihat ke arah depan Dimana dari jauh terlihat persimpangan rel Yang akan bersimpangan dengan kereta lain Gawat Danan mulai panik menyadari situasi Sementara itu di dalam gerbong, Kusno dan Kasdi Sekuat tenaga menerobos penumpang yang kesadarannya masih dikuasai setan Ini kayak di kereta tumbal dulu, no Setan-setan merayap di langit-langit Keluh Kasdi yang tetap berlari Meski seluruh tubuhnya merinding Nggak di, kalau kereta yang dulu isinya mayat semua Kali ini mereka manusia yang harusnya kita tolong Kusno pun menutup pintu gerbong terdepan yang menyambung dengan lokomotif Mereka berhasil berikutnya Mereka hanya tinggal mencari cara untuk menghentikan kereta ini Namun seseorang nenek dengan rambut acak-acakan Tengah berdiri tepat di setir kemudi Nenek, 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 no Teriak Kasdi ketakutan Kusno berusaha menahan rasa takutnya dan mendekat ke arah nenek-nenek itu Namun belum sempat mendekat Nenek itu malah tertawa cekikikan menyambut Kusno dan Kasdi Nek, kue orang macem-macem Kue orang bakal mati sengsoro Ucap nenek itu sembari menyeringek Kasdi dan Kusno menelan ludah Kini mereka menghadapi keadaan yang tidak pernah diduga Sosok nenek jadi-jadian ada di hadapannya Dan di pintu belakang sudah ada penumpang kerasukan Yang menggeder-geder pintu yang mungkin Tidak akan bertahan lama akan berhasil dibobol Nenek itu pakai baju biasa Kayaknya dia penumpang yang kerasukan Nggak lebih Maksudnya apa no? Harusnya nenek itu nggak seperti nenek yang dulu di kereta tumbal Aku akan nekat Kamu secepat mungkin cari remnya Kasdi tidak punya pilihan lain selain menuruti perintah Kusno Suara kaca pecah terdengar dari beberapa gerbong di belakang Serangan Cahyo dan Danan membuat Kitung Gulpati kewalahan Ia pun merayap mundur dari gerbong ke gerbong menghindari serangan mereka berdua Jangan kabur kau demi cemen Teriak Cahyo gerak Danan masih ragu Ia berpikir akan terus mengejar Kitung Gulpati atau menyusul Kusno dan Kasdi Suara klakson kereta berbunyi Danan dan Cahyo menyadari bahwa suara itu berasal dari lokomotif kereta ini Mereka berhasil sampai di depan Danan mengangguk dan memantapkan diri untuk kembali mengejar Kitung Gulpati Tapi mereka lengah Tanpa sadar Danan menginjak jaring laba-laba yang sudah begitu banyak menyebar di atap gerbong kereta Apa ini? Seluruh tubuh Danan perlahan mulai terlilit jaring laba-laba yang berwarna hitam milik Kitung Gulpati Satu tikus kena Tinggal satu tikus lagi Danan Jangan kesini Jangan sentuh jaring ini Danan berusaha membebaskan dirinya Tapi kesulitan Cahyo memutuskan untuk fokus mengalahkan Kitung Gulpati Sebuah pukulan menghantam tubuh Kitung Gulpati Cahyo terus menghujamkan pukulan bertubi-tubi kepada Kitung Gulpati Tapi tubuh di demit itu masih belum ada tanda-tanda akan tumbang Berjumah saja Kalian yang akan mati lebih dulu Cahyo tidak terprovokasi Ia terus menyerang Kitung Gulpati hingga tidak ada celah untuk makhluk bertangan besar itu untuk melawan Minggir Jul Terdengar suara dari arah belakang Cahyo menyadari ada sesuatu yang datang dari arah belakang Ia pun melompat dan mencari pegangan di salah satu pinggir gerbong Tepat ketika cahaya menyingkir Gilatan cahaya muncul dari sebuah keris yang diujamkan oleh sukmadanan Yang memisahkan diri dari raganya Dalam sekejap serangan itu melubangi perut Kitung Gulpati Yang tidak berkutik Ia terbatuk dan bermunceratan darah hitam pekat Lalu melayang ke udara Sebelum terjatuh dari kereta Matilah kalian Para tikus pengganggu raden sengkuni Di ujung hayatnya Kitung Gulpati tertawa menyaksikan kereta Yang terus melaju dan bersiap menghantam kereta yang akan bersimpangan dengannya Suara kelakson kereta terdengar lagi Tapi kali ini kereta melambat Sayangnya dari sisi barat kereta lain sedang melaju dengan cepat Dan akan menabrak kereta yang mereka tumpangi Gak akan sempat Ucap danan yang berhasil melepaskan dirinya dari jerat jaring Kitung Gulpati Ia menyadari meski kecepatan kereta melambat Dampak dari tabrakan kereta akan menjadi bencana Ah sial Wanasura kita kerja lagi Cahaya bergegas mengambil kuda-kuda sebelum dalam satu lesatan Ia loncat kerel dan menahan laju kereta Gila kamu Julpati Teriak danan yang khawatir ketika melihat Cahaya terseret belasan meter Demi menghentikan laju kereta Tenang Abis ini kita puas-puasin makan pisang bodar mie Ucap Cahaya pada Wanasura Sini maju Kekuatan Wanasura menguatkan penuh kedua tangan dan kaki Cahaya sebagai titik tumpu Untuk menerima beban hantaman kereta yang melaju ke arahnya Tahan Wanasura Cahaya tidak peduli meski kedua tangan dan kakinya terluka Kereta tertahan tapi belum benar-benar berhenti Cahaya terseret ke belakang belasan meter Mereka hanya punya sedikit waktu untuk mencegah kedua kereta itu bertabrakan Dari dalam lokomotif Kusno dan Kasni menggeleng tidak percaya dengan pemandangan di hadapan mereka Tahan sedikit lagi Ucap sukmadanan yang tiba-tiba berada di belakang Cahaya Ia menahan tubuh Cahaya sembari membacakan ajian pemuli raga untuk Cahaya Suara gerbong-gerbong yang beradu dengan riuh bersamaan dengan kereta yang melintas Hanya beberapa meter dari belakang punggung Cahaya Kereta berhenti tepat waktu Berhasil Teriak Kusno penuh kelegaan dan refleks memeluk Kasdi Cahaya mendesak panjang sebelum jatuh terduduk dan terbaring lemas Setelah kekuatannya ia gunakan sampai habis Sayangnya masalah belum selesai Dari jauh kitung gulpati berjalan dengan terseok-seok menghampiri mereka Kalian habisi dua bocah itu Perintah kitung gulpati diikuti dengan turunya semua penumpang yang kerasukan Danan kembali ke tubuhnya dan berdiri melindungi Cahaya yang kehabisan tenaga Kusno dan Kasdi pun turun memposisikan diri tidak jauh dari Danan Sial dia belum mati Danan sudah siap dengan keris raga sukmanya untuk menghadapi apapun yang akan terjadi Jika harus membacakan mantra leluhur maka itu akan dilakukannya demi melindungi Cahaya Namun beberapa detik kemudian hal aneh terjadi Sebuah bola api besar menari-nari di udara dan langsung menghantam tubuh lemah kitung gulpati hingga ia menggelepar Panas apa ini Danan dan Cahaya tidak mengerti dengan apa yang terjadi Bola itu membakar kitung gulpati dan tidak kunjung padam Samar-samar terlihat sosok rangda dari perubahan bola api itu Jangan-jangan itu Suara dengungan dari cawan kuningan yang dibukul menggema tanpa henti dan membuat seluruh penumpang yang kerasukan gelisah Danan langsung menggunakan momen itu untuk membacakan doa untuk mengusir setan-setan itu dari tubuh mereka Siapa kau? Teriaki kitung gulpati yang tidak berdaya Teman mereka Ucap sosok rangda yang mengerikan itu Tanpa belas kasihan bola api dari rangda membakar kitung gulpati hingga sosok demit itu menggelepar dan berteriak kesakitan meminta ampun Semakin besar dosamu, semakin panas api itu akan membakarmu Ucap rangda yang perlahan berubah kewujud seorang manusia mengenakan baju payas dan udang Perlahan bola api padam yang tersisa dari sosok kitung gulpati hanyalah abunya yang ditiup angin Beli wajah? Danan tidak mungkin melupakan sosok itu Beli wajah mengangguk dan mengajak langsung Danan untuk memulihkan penumpang terlebih dahulu Dengan kemampuan keduanya, satu persatu penumpang mulai sadarkan diri dan terheran-heran mengenai apa yang terjadi Mengetahui akan berbuntut panjang Danan dan cahaya menghampiri Kusno dan Kasdi Aku boleh minta tolong sekali lagi kepada kalian? Dengan senang hati mas Saya titip penjelasan kronologis peristiwa ini untuk kalian sampaikan ke pihak berwenang ya Kami masih ada tugas yang harus segera diselesaikan Kedua pemuda itu lantas mengangguk menerima tugasnya Kusno yang bersemangat Aman mas, jangan kan menghadapi polisi Menghadapi demit juga, tadi saya berani Danan dan cahaya terkekepelan Lalu ia memandang Beli wajah yang tengah menunggu Dan memberi anggukan ke arah mereka sebagai isarat Agar mereka pergi secepatnya Kiamat kecil berhasil terlewati Dan mereka harus segera sigap Memanfaatkan sisa waktu yang mereka miliki Beli, bagaimana bisa sampai disini? Tanya Danan sambil terus berjalan Seluruh roh keramat di tempat saya gelisah Mereka merasakan pergolakan di tanah ini Saya merasa kekuatan saya pasti juga dibutuhkan Jawab Beli wajah Danan dan cahaya mengangguk sembari tersenyum Mereka sama sekali tidak menyangka akan mendapatkan bantuan Dari seberang yang jauh disana Terus, ini kita sudah jalan jauh Beli Kita mau berhenti di mana? Tanya cahaya yang benar-benar kelelahan Tahan sebentar ya mas cahaya Nanti sampai sana biar saya coba pulihkan Cahaya tersenyum kejut Tapi ia juga tahu persis bahwa ilmu pengobatan beli wajah Tidak kalah dengan ilmu pak le Mereka memasuki area sebuah desa Ada sebuah rumah etnik Yang cukup besar yang di depannya Sudah terparkir beberapa motor Danan merasakan energi yang besar berkumpul di bangunan yang merupakan rumah singa itu Dan hal itu terbukti saat dia melihat seorang anak muda tengah memainkan pusaka Yang Danan kenal sebagai tombak lembu warok di pekarangan Itu panji Beli wajah hanya memberi anggukan Berarti Mbak Wijan berada di sini Motor-motor ini artinya ia datang bersama semua murid-muridnya Ya, pak le sudah mengabari kami Lalu sosok Mbak Wijan muncul dari balik pintu rumah bersama beberapa muridnya Senyumnya yang bijak dan hangat Menyambut kedatangan Danan dan Cahaya Mbak Wijan Sapa Cahaya menyelami Kalian pasti lelah habis bertarung Mari masuk Dan istirahat dulu Mbak Wijan menonton Cahaya masuk ke rumah Waktu kedatangan kalian pas sekali Kami baru beli nasi rames Kita makan bareng-bareng ya Cahaya menoleh ke Danan Awas kamu Kalau sok-sokan gak mau ngerepotin Gak lanjul Kali ini aku yang paling lapar Balas Danan yang segera masuk Disambut oleh panji dan beberapa pendekar binaan Mbak Wijan Malam itu Danan dan Cahaya benar-benar bisa beristirahat secara total Sampai energi mereka benar-benar pulih Beli wajah dan Mbak Wijan yang menjaga mereka dari segala gangguan Keesokan harinya mereka harus melanjutkan perjalanan Untuk mencari bantuan sampai waktu yang ditentukan oleh jagat Hari ketiga Hari yang dijanjikan sebagai waktu pertemuan untuk mengumpulkan seluruh bala bantuan Menuju astana kiri dan yang Namun Belum ada tanda-tanda kemunculan jagat disana Mereka tidak ingin lebih cemas dan memilih untuk menenangkan diri dengan bermeditasi Menanti kedatangan jagat Kesuan mas jagat Kelu Cahaya yang beberapa kali mengecek telpon genggamnya Sabar Mending Emosimu digunakan buat nanti Cahaya kembali pada posisi meditasinya Tapi baru sebentar Tiba-tiba Danan merasakan adanya sinyal energi gaib Yang memasuki pikirannya Raden muda itu terlalu nekat Samar-samar terdengar suaranya sendang rangu di pikiran Danan Apa? Kimpul? Apa yang terjadi? Dalam kepala Danan dipenuhi penglihatan dan itu tentang Kimpul Jangan bodoh Jangan lawan mereka sendirian Teriak Danan dengan wajah cemas dan khawatir sambil berdiri Nan Cahaya memandang bingung Dia mendapat penglihatan Beli wajah hadir dan menerima sebuah tempayan kecil dari muridnya Lalu mengisinya dengan air Masukkan tanganmu ke tempat ini Danan menurut Sementara beli wajah membacakan mantra dan mengisi air itu dengan beberapa jenis kembang Dalam sekali sibakan Penglihatan di kepala Danan muncul di pantulan air itu Kimpul? Cahaya kaget melihat wujud Kimpul yang sudah bebak belur Dengan berbagai macam luka Ia berdiri di sana bersama seekor ular Yang sepertinya melindunginya Di belakangnya Ada beberapa orang yang berpakaian tidak jauh berbeda dari Kimpul Apa tujuannya? Tanya Cahaya bingung Mungkin Dia tidak ingin membiarkan pasukan itu meninggalkan tempatnya Namun apa yang terlihat begitu mengenaskan Raden muda bodoh Kau hanya akan mati konyol di tangan sewu lelembutku Ucap Raden sengkuni yang terbang di antara berbagai prajurit mayat hidup dari berbagai zaman Bukan berarti Aku akan menyerah Balas Kimpul Namun keberanian itu dalam sekejap dibungkam Dengan bola api yang membakar Kimpul dan sekitarnya Cahaya membuka ponselnya Menelpon jagat Ayo cepat mas jagat Jangan sampai kita terlambat Mungkin sebelum kematianmu Kau akan senang melihat wajah-wajah ini Raden sengkuni memerintahkan beberapa sosok untuk maju Dan seketika Hal itu membuat Kimpul benar-benar gentar Sial Bagaimana mungkin aku melawan mereka Terlihat Kimpul mulai putus asa dan memukul tanah sekuat tenaga Hingga darah mengalir dari tangannya Bagus kau sudah sadar Sekarang saatnya kau untuk mati Dengan sekali tunjukkan jari seluruh makhluk yang menguasai astana kiri dan yang itu menerjang Kimpul yang tidak lagi memiliki harapan Ayo semua kita pergi Tiba-tiba kabut yang menyelimuti lapangan tempat mereka menunggu hilang Jagat datang bersama beberapa orang di belakangnya Cepat mas Kimpul dalam bahaya Jagat segera memegang sebuah pusaka gelang di tangannya Sembari menatap mereka satu persatu untuk memastikan kesiapan mereka Semoga kita semua cukup untuk mengakhiri tragedi ini Ucap Jagat sebelum membacakan sebuah mantra Sapu angin dintas Jagat Larung rogo mabur sukmo Seketika seluruh pandangan mereka menjadi putih Kaki mereka melayang seperti masuk ke dalam portal Suara gemuruh peperangan terdengar bersautan Hingga mereka tiba pada lokasi peperangan itu Seorang pemuda berdiri lemah di antara gemburan pendekar mayat hidup Ia tersudutkan dan menanti ajalnya tiba Kepalamu akan menjadi hiasan di tahtaku Pada akhirnya kau akan mati sendirian Raden sengguni tertawa puas Sosok prajurit ingrat menarik pedangnya dan bersiap memenggal kepala Kimpul Belum sebat pedang itu menyentuh lahir Kimpul Danan sudah berada di sana dan menahan serangan itu dengan keris raga sukmanya Kau harus jelaskan Bagaimana bisa sampai di tempat itu terlebih dulu Ucap Danan sambil memasang posisi Sedikit bantuan tidak akan mengubah apapun Sosok pria berbaju ningrat maju bersama pasukannya menerjang Danan Empat buah keris dirga melayang menahan gerakan sosok itu dan langsung tumbang Aku kira pertempuran dengan Prabu Sundrokolo akan menjadi pertempuran terakhirku Ujar sosok nenek yang mengamuk menghadapi Dedemit yang mencoba menyerang Kimpul Nyai ingat umur Teriak guntur yang bergegas menyusul gurunya itu Bola api besar menerjang sekumpulan pasukan mayat dan kembali melayang dalam wujud rangda Tombak lembu warok pun berterbangan menghadapi pusaka-pusaka keramat yang ikut bangkit bersama para empunya Namun serangan setan-setan itu tidak dapat diremehkan Seekor kera raksasa berwarna hitam berteriak mengamuk melepaskan pukulan membebi buta Raden Angkoro Gumam Kimpul ngeri Dalam sekejap teriakan kera hitam itu terbungkam dengan bayangan sosok kera raksasa yang muncul dari tubuh Cahyo Kerah gosong itu, biar urusanku Cahyo melesat menghadapi sosok berbahaya itu Kimpul menoleh ke belakang dan mendapati Mbak Wijan, Panji, dan murid-muridnya tengah bersiap masuk ke medan perang Mas Danan, mereka siapa? Tanya Kimpul yang tidak menyangka semakin banyak sosok yang maju ke medan perang Intinya, mereka teman kita, mungkin kamu bisa menyebut mereka pendekar jagat sekorodemit Pendekar jagat sekorodemit? Jangan gentar, masih akan ada yang menyusul Masih dalam kebingungannya, tiba-tiba terdengar suara lonceng dari gumpalan kabut yang pekat Dalam hitungan detik, seekor kucing hitam yang berjalan pincang berubah menjadi hewan buas besar yang mengamuk di tengah pertempuran Sosok pria berambut panjang pun merasa tidak sabar untuk menerjang setan-setan di hadapannya Akhirnya, ketemu lawan yang pas ya, monyet lawan monyet Sindir Budi yang sengaja melewati Cahyo Dasar memang gondrong, datang-datang cari perkara Lain kali jangan nekat mas Ucap Gama yang segera berdiri di samping Kimpul untuk mendampingi Danan Ma-maafkan saya Balas Kimpul sedikit menunduk dan terharu Berdiri, busungkan dadamu Jangan terlihat lemah di hadapan makhluk busuk itu Tegas Danan sembari menatap ke arah sosok yang masih melayang dengan angkuhnya di langit teruntuhan astana kiri Danan Panggil semua tikus pengikutmu, Raden muda Biar kuhabisi mereka semua di tempat ini Mereka hanya akan mati sia-sia Hanya demi menyelamatkan nyawamu yang tidak berharga Danan, Gama dan Kimpul berdiri tegap berhadapan dengan Raden sengkuni Mereka tahu, ini adalah puncak dari tragedi yang harus segera diselesaikan Amara sudah berada di ubun-ubun Jangan ada yang menahan diri, keluarkan semua kekuatan kalian di pertempuran ini Ujar Gama yang tiba-tiba mengenakan sorban yang dikembalikan oleh Abah Kimpul dan Danan menganggu, menyusul Gama Kimpul mengeluarkan kerangkeng sukma dan memanggil sebuah nama Wirangon Ucap Kimpul dengan tatapan menahan Amara Danan sudah siap dengan keris di hadapan dadanya Sebuah mantra yang diturunkan oleh leluhur sambara sudah berada di ujung lidahnya Untuk terucap dan akhirnya harus ia gunakan Jagat terlembut Botan Dwi Wujud Oke teman-teman, sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!